Tapi duitnya habis Pak buat COVID kemarin, sehingga infrastruktur enggak kita betulin. Disitulah sebenarnya ide awal infrastruktur untuk daerah. Dan Pak Pasuki mengamini terus kemudian dibantu. Nah pada saat pengecoran, saya kira ada beritanya waktu itu, sebenarnya ditanya. Pembangunan perbaikan Jalan Solo-Puro Dadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres. Benar? Berapa persen Jalan Baiknya? Kaget, Hulia Milita. Nah jalan 80 persen lebih. 88 kalau enggak salah. Itu ada datanya. Oh, bagus ini dibandingkan yang ada di wilayah lain. Saya enggak mau sebut ya. Karena waktu itu habis berjalan-jalan di tempat lain. Wah kalau ini bagus gitu. Nah sebenarnya kita tinggal ngebut saja pada soal itu. Tapi saya menyampaikan terima kasih kok. Saya orang yang tahu berterima kasih. Kita ngecek. Pembangunan perbaikan Jalan Solo-Puro Dadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, dua kali, tiga kali. Kalau mau ke Randu Blatung, ke Pluro pasti lewat. Begitu diperbaiki di aspal, dua tahun, setahun rusak lagi. Karena memang tanahnya bergerak. Nah yang sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin, Pak ini tidak boleh aspal lagi. Ini harus di beton, pakai rangka beton. Setebal 25 cm pun pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi boten risak meleh. Udah di beton setebal gini, masa mau rusak lagi. Mestinya sama yang kita lakukan di Lampung juga seperti itu. Beton sekalian, sudah. Memang biayanya mahal, tapi awet bertahun-tahun, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Saat mendampingi beliau, itu kalau tidak saya digemolong. Itu jalan provinsi itu. Dan waktu itu, saya satu mobil sama beliau, beliau tanya, ada Pak Basuki, ada saya bertiga sama beliau. Jalannya tiga kali rusak. Karena pas jalan, bagus, duduk, bagus, duduk. Saya bilang, Pak itu jalan saya loh, Pak. Loh, kenapa bisa begini? Ini saya kecil, Pak. Itu saya beton semua, Pak. Tapi duitnya habis, Pak, buat COVID kemarin, sehingga infrastruktur tidak kita betulin. Disitulah sebenarnya ide awal infrastruktur untuk daerah. Dan Pak Basuki mengamini, terus kemudian dibantu. Nah, pada saat pengecoran, saya kira ada beritanya waktu itu. Sebenarnya ditanya. Ditanya dan kemudian keluar di media. Berapa persen jalan baiknya? Kaget, gulia-gulia. Nah, jalan 80 persen lebih. 88 kalau nggak salah. Itu ada datanya. Oh, bagus ini. Dibandingkan yang ada di wilayah lain. Saya nggak mau sebut ya. Karena waktu itu habis berjalan-jalan di tempat lain. Wah, kalau ini bagus gitu. Nah, sebenarnya kita tinggal ngebut saja pada soal itu. Tapi saya menyampaikan terima kasih, Pak. Saya orang yang tahu berterima kasih. Saya, my sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya. 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 Terima kasih.